Back to my trip, my adventure. Sekarang kita masih bersama warga suku Asmat dari sawah Erma. Kita udah lihat penembangan pohon sagu hingga tumbang. Dan sekarang tinggal proses pangkur sagunya nih. Ini yang dimaksud dengan sagu itu. Coba! Tidak ada rasanya, kayak keras tadi nih. Iya kan dia harus diremas dulu. Iya Pak. Tadi kalian tunggu di Kelaman? Di sana? Aku malah sama. Oh kamu sama istri. Kamu lihat ya jatuhnya tadi di mana? Makanya kita langsung lari tadi. Nah disini ada upacara. Coba diperiksa ini mau buka sekarang. Ada upacaranya. Jadi intinya sagunya seperti ini. Nanti diperas. Kemudian itu nanti dibakar. Terus kita bisa makan. Terus kita bisa cek juga di dalam apakah ada ular sagunya. Itu juga pahak makan yang berfroten. Terus kita loadingan. Bapak Ayu tadi artinya apa? Artinya saya meminta ke kota yang bersama Selagi mama ini sibuk, para pria sibuk juga untuk menguliti batang sagu Dan memulai proses pangkurnya Nah ini dia yang ditunggu-tunggu guys, proses pangkur sagu Setelah kulit luar batang sagu, pohon sagu ini dikupas Saatnya untuk dipukul-pukul dengan kayu seperti ini Atau biasa disebut pangkur Proses pangkur ini juga tidak sembarangan Ada doa atau ritual khusus yang biasa dilakukan suku asmat Kayu untuk memangkur terlebih dahulu didoakan Agar sagu yang akan dibuat mendapat keberkahan Jadi satu bagian dari pohon ini Bagian pelepahnya itu dipotong Terus dibawa ke sana Nanti itu digunakan untuk pengolahan dari sagu ini Pertama dipangkur dulu kayak gini Nah gue juga pengen cobain nih pangkur sagunya Untuk pangkur sagu sebesar batang pohon sagu seperti ini Memang butuh waktu yang panjang Bisa berhari-hari juga Tapi satu batang pohon sagu sebesar ini bisa untuk bertahan hidup berbulan-bulan loh Mis ya dari satu pohon aja itu bisa dipakai semuanya Dari kulit, batang, daun Terus fungsi dari duri-durinya itu Semuanya itu kayak bekerja keras Dan semua bisa dibenahkan gitu Nah ini tugasnya istri ini sekarang Untuk mengangkat remah-remah daripada sagu Supaya diolah di sebelah sana Nah ini sekarang lagi peremasannya Nanti setelah udah yang dipukul-pukul tadi itu Sagunya, bagian dagingnya Terus itu dipindahin ke sini Nah itu dibuat selaluran tinggi Terus kayak alirin, dilemas-remas Terus makanya dibuat jaringan Supaya tidak lepas Serap-serapnya Terus akhirnya diambil Sampai ke sini Ditampung di sana Wah, gue dikerjain nanti ini kayaknya Tapi gak apa-apa Demi membantu mama agar sagu cepat jadi Karena gue udah lapar nih guys Buat meremas sagu sebenarnya cukup mudah nih guys Cukup seperti meremas kelapa untuk jadi santan Nah, hanya perlu disiram air Dan diremas-remas seperti ini Tapi mungkin bedanya Kalau santan yang diambil adalah airnya Kalau sagu yang diambil adalah endapan dari permasan ini Nih, seperti ini nih guys Jadi ini dia hasilnya Ini yang nanti akan kita bawa ya Terus nanti akan kita bakar Dan kemudian kita makan bareng-bareng Kita bawa sagu ini Ke depan Tidak ada lauknya Jadi harus pergi Terkejarin lagi Lepas ikan Makan bersama ikan Jadi emang enaknya ada lauknya Jaringnya sudah dipasang dari tadi Ayo, kita bawa Terus kita bakar Kita bisa tarik jaring ikan Oh iya, kita mau tarik jaring ikan ya Oke Mari kita jalan Main trip Sebelum kita menyantap sagu bakar Sekarang kita cari teman pendamping santapan kita Ikan Hmm, pasti enak banget sih Sagu bakar plus ikan bakar Hmm, udah kebayang nih rasanya Sekarang Kita menuju spot jaring Yang sudah dipasang oleh warga suku Asmat ini Tepatnya gak jauh dari lokasi Bangkur Satu Kira-kira dapat ikan banyak gak ya Ikan, ikan, ikan Bisa Kita dapat ikan satu ekor Ikan duri Ikan duri Cuma satu Wah, sayang banget nih Tangkapan ikan hari ini gak begitu banyak Katanya sih Kalau semalam arus sungai sangat deras Jadi jaring yang dipasang sempat lepas Tidak apa-apa Nadine Kita nikmati apa yang kita dapat hari ini Kalau kata orang Jawa sih Makan gak makan Yang penting kumpul Iya gak Hehehe Kalau orang Asmat mau cari makanan Harus berusaha Gak segampang kayak di kota Benda Tapi beruntung kita udah dapat satu Ini dapat nih yang kecil nih Oh, dapat satu lagi Eh, dua Dapat dua, dua setengah Ini ikan apa? Ini 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 ikan matahari Ini yang sumpit Kamu Tapi untuk kamu Ini gede loh Ayo 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 kita makan ikan dan makan sabo Tarik My passion My passion Oke guys, karena sagu udah ada dan ikan juga udah dapat Sekarang kita langsung aja ke rumah bevak di pinggir sunggai Untuk memasak dan makan Udah sampai, mau bakar ikan Mau siap-siap Sagu juga bakar kayaknya, soalnya aku kurang tahu prosesnya Itu basah, terendam Rumah bevak seperti ini, banyak kita jumpai di pinggiran sungai di Asmat Ataupun di tempat lain Rumah-rumah ini dibangun secara kontemporer dengan bahan kayu dan daun sagu untuk atapnya Ini tadi sagu yang bisa udah keras-keras, keras ini nih bener-bener kaya-kaya batu, bisa tinggal taruh Di atas api kah? Atau di samping ya? Di atas api Berarti ini tinggal tunggu masak ya Ya udah, kalau gitu gue cari tempat enak dulu Membakar sagu secara tradisional seperti ini sangat mudah guys Cukup buat adonan sagu berbentuk bulat seperti bola Lalu panggang di atas tungku Kemudian dikupas dan diambil sisi luarnya Inilah sagu bakar yang sudah jadi Sagu bakar udah jadi Ikan bakar juga sudah matang Langsung aja kita santap Wah, momen-momen kayak gini nih yang buat kita sangat nyaman ada di kampung orang Makan bersama, bertukar cerita bersama Dan tertawa bersama Membuat suasana menjadi hangat Kebersamaan kita bersama suku Asmat di desa Sawa Erma ini belum berakhir guys Setelah ini, kita masih akan berkeliling desa Saha di Sawa Erma ini Tetap di My Trip, My Avenger Untuk kita Menakutkan